Oh ayah tuh, si karyatnya sangat, ayah yang di review, disini tuh bagaya kemahaya orang, pokoknya salah di aturan karena aku yang diatur, aku mau parkir udah jangkok mah parkir bincangnya pot gitu ya adiktu ah, adiktu ah Sade guys ss parkir jeng pejabat mah Halo guys, selamat sore Kembali lagi ke channel saya Rik Sanjaya Ini teman saya Waktu sekolah SMA Sekarang alhamdulillah Lihat usahanya lancar Sudah selalom Pick up juga Sudah lama, cuman Pernah Berhenti ya? Pernah berhenti, terakhir selalom Tahun 2018 Karena temukan duit, jadi mobilnya dijual Alhamdulillah tahun 2022 Bisa kembali lagi Bisa ngebangun lagi mobil ini Alhamdulillah Syukuran ke Allah Bismillahirrahmanirrahim Amin Wah, beneran ya pokoknya Sasis pada Parotong Bakrarayod Penuh kesabaran ya? Iya, lo balas gunun Pokoknya mau ngebangun dia dengan hati ya? Jangan duit, kita gak ikut hati Kamu mau ngebangun dia dengan hati ya? Remnya kan dihubanya? Remnya kan dihubanya? Remnya? Remnya kan? Apa yang di belakangnya itu? Rem tangan? Rem tangan? Udah, udah dihubanya Disini Makanya kalau dihanapkan emah Remnya ngodok itu hece Atau Pak Eri, kalau mau ngodok awal sih Guys Mantek, itu di pantek abis berapa? Di pantek Abis kena 500 ribu lah di pantek Murah Kalau yang belum tau pantek itu gardanya di las guys Biar kiri kanannya muter Kan kalau belum di pantek Mas abu lah muter Nah Asa nate no kadnu itu asa nama muter nate No ya cicing Dulu pernah ikutan di mana? Oh banyak wah Eric Pas acara event itu Banyak wah Eric Gimana? Di Tasik Di Bandung Di Jakarta Terus di Cirebon Ciamis Dulu itu pas pake mobil Yang hidden Yang hidden Mobil yang tahun 2007 Kalau mobil ini mah Baru ikut event sekali Di Mana kemarin teh? Di Di Tasik Di Tasik Iya bener Di Terminal Indih yang Alaman Berikut sekali Alhamdulillah menang Juara kelima Yang di Tasik Iya Juara kelima Cuma lah Di kelas yang lokalan gitu Yang di kelas open gak masuk Ikut dua kelas ya guys Pelok itu Pake naun pelok nak CE28 kali Oh sama itu nya? Iya sama CE28 Bannya ukuran 195 50 Rata Depan belakang Sama lebarnya 7 rata sama Bannya pake apa itu ban? Ban pake aciles Aciles Semi-strik Mantap Iya 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 Orang Cuna Tuna naun Itu mesin udah di Robah apa standar? Udah Udah di robahnya Di robahnya cuma dikit Porting-porting doang sedikit gitu Kalo di Board up total Di tune up total enggak gitu Cuma Diporting Biar bisa pake harian gitu Tapi segini juga Josh ya? Segini juga Alhamdulillah Josh Kenceng lah segini juga gitu Interior Udah Di robah apa gimana? Interior Dashboard Di laan Dicopot Kalo gak tau di laan Itu dicopot guys Dashboard dicopot Kenapa dicopot? Karena Emang udah dashboard ah Hehehe Tapi asa naik odong-odong ya Hehehe Asa naik odong-odong Kalo gak guys Dunjur wana Dunjur wana Sepion Atau Setir Ori Setir Pake Momo Sepion Ori Terus Pake power steering Agia Biar agak hampang gitu Kan kalo Kalo Orsino nya Enggak power steering Kan kalo Salom butuhnya Kadio Kadio Busat-gusat belok-beloknya Ini Jadi Butuh Tenaga lah buat ini Biar ringan ya Biar ringan Putaran setirnya Setir Jok udah dirubah Jok Udah dirubah Pake Recaro Pak Erick Berapa itu harganya? Harga 1 Rp1.800.000 Kalo 2 Rp3.000.000 Wah KW itu mah Pak Erick Supaya Racing Gitu lah Biar gimana itu Biar gimana Ada Perbedaan 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 pake Jok Ori sama Jok Recaro Enakan pake Recaro sih Jadi Urang teh awak teh Ngepas Pak Erick Jadi itu Go Bagabi Si pantat ngepas ya? Ngepas Pantat teh Ngepas Si tonggong ngepas Nyapit Kalo pake Orsinil mah Kan Los 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 Gak ada penahan disininya Gak ada pinggulnya Langsung itu Ke Bagabi Itu Haki-haki Belakang Udah Di robah Di robah gimana Haki Depan belakang Alhamdulillah udah Costume Pak Erick Costume Yang belakang pake Orsinil Cuma di robah lagi Di Lah di robah-robah dikit lah Sama tukang pairnya Yang depan Pake Orsinil SS Yang depan Mau ganti Yang depan Mau ganti Pake apa ya? Pake Ersus Mantap guys Ini mah Bukan mobil pependaikan Pak Erick Mobil pependaikan Iya Pur bucat guys Bucat Pependaikan mah Cocoknya pake Ersus Itu Pipa Ini Rollbar Namanya Pak Erick Bukan pipa Emang pipa Tapi Rollbar Ini Ini Fungsinya Biar Pemantes lah Pemantes aja Mereka Rasa imtang lah Luknya Biar keren lah Luknya Biar keliatan Biar keliatan mobil balap Ini Cutting apa? Ini Cutting Dekal Abis berapa? Dekal Ini abis sejuta Di Tom Concept Nah Guys Kalau mau Dekal Mobil motor Sepeda Naon lah Bukan sama kendaraan Kendaraan Jadi Mantap Hasilnya Mantap Josh Hasilnya Awet juga Awet juga Warnanya tidak luntur Bagus Terima Tidak 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 Dekal Tidak 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 以imCH PEMP K entrevip Sermuk Tidak Tidak amount Terun Dari awal beli Dari awal beli Ini beli bahan yah Bahan lah sekitar lah bahan mah itu mah rahasia yah Oh iya Bukan hasil pinjol Hasil Bukan hasil pinjol Batik karet Hasil ngepet guys beli mobil ini Ada korek pak Erick Ya total modif Dari bahan sampai Bisa jadi kayak gini Sekitaran 2 digit Ada Kalau dihitungkan Kenapa Karena kalau dihitungkan terlalu berat Mikiran anak-anak dunia ini Asa besar pengeluaran teh Sok asanya Tapi itu dihitungkan Karena itu nungtut Rencana ke depan Sekarang Pengen Pengen nambah lagi mobil Pengen beli BMW Buat 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 Alt Kalian Kayak setiap Buat circle bisa ya mantap lah lanjutkan sahamnya siap amin okelah segitu saja ya jangan lupa di tonton di subscribe like and comment see you